Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, umat Tuhan, umat Kristen, orang percaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jiri Adu, dalam program Ilustrasi Kotbak Kristen Lucu dan Kocak. Saya mau menekankan bahwa ilustrasi ini bukan yang ditekankan adalah lucunya, tetapi lucu hanya merupakan sebuah pengantar saja. Saudara-saudara, ambil bagian yang terpenting yaitu Firmenala. Nah, saudara-saudara, kembali pada program kita, program kami, yaitu Ilustrasi Kotbak Kristen Lucu dan Kocak. Temanya atau judulnya adalah Pencuri Sendal Pendeta, sebuah cerita mob dari Papua yang saya ambil. Pencuri Sendal Pendeta, saudara-saudara. Nah, ada pencuri di rumah pendeta. Satu kali begini, ada dua orang, satu bernama Yaakob dan satu bernama Markus. Yaakob dengan Markus ini otaknya sutra ada mungkin kah? Atau otaknya sudah mati kah? Jadi, diorang dua mau pencuri. Dan yang lebih lucunya, mereka mau pencuri di rumah Bapak Pendeta Paulus Puruma. Dan ketika mereka sampai di rumah Pendeta Paulus, mereka merangkap perlahan-lahan masuk dan mulai mencuri. Dan setelah mencuri selesai, habis pencuri, Yaakob ditanya sama Markus, Markus, kau ambil barang apa saja? Jadi, Yaakob bilang, Oh, saya ambil TV dan HP tuh. Kalau kau, Yaakob tanya begitu. Yaakob bilang, Kalau saya pencuri TV dan HP. Kalau kamu, gitu. Lalu, Yaakob berkata, Oh, saya ambil Pendeta Paulus Puruma Sandal saja. Markus. Markus bilang begini, Bah, kau bodoh sampai? Kau kenapa? Cuma ambil sandal. Yaakob jawab, Kau yang bodoh, Saya ambil depu sandal, Biar dia bisa kejar tahun dua tuh. Yaakob bilang, Kau yang bodoh, Saya ambil depu sandal, Biar dia bisa kejar tahun dua tuh. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi, Dua orang itu pikir, Yang satu pikir, Kalau ambil TV bagus, Ambil HP bagus, Kenapa ambil sandal? Dia pikir bahwa dengan ambil sandal, Pak Pendeta Paulus tidak bisa kejar mereka. Cerita ini sedikit unik, Sedikit lucu bagi saya, Tetapi, Saya teringat bahwa intinya adalah, Jangan mencuri. Saudara-saudara, Ketika bicara tentang jangan mencuri, Saya teringat, Ephesus pasal 4, Ayat 28 berkata, Orang yang mencuri, Janganlah ia mencuri lagi, Tapi baiklah ia bekerja keras, Dan melakukan pekerjaan yang baik, Dengan tangannya sendiri, Supaya ia dapat, Membagikan sesuatu, Kepada orang yang berkekurangan. Jadi, Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan, Inti dari apa yang saya sampaikan, Dari ilustrasi, Kotba Kristen lucu tadi, Adalah pesan sederhana, Yaitu, Jangan mencuri. Mengapa jangan mencuri lagi? Karena mencuri itu adalah, Salah satu perintah, Dari 10 hukum perintah Allah, Atau 10 hukum Allah, Ya, Di antaranya, Jangan membunuh, Jangan berjina, Dan salah satunya adalah, Jangan mencuri. Jadi, Mengapa tidak boleh mencuri, Atau berhenti mencuri, Karena mencuri itu satu, Melanggar perintah Tuhan, Atau, Mencuri itu adalah dosa. Dosa, Artinya bahwa kita, Mendatangkan murka Allah. Jadi, Dosa mencuri adalah, Dosa yang sangat membuat Tuhan marah. Jadi, Saudara-saudara, Sesusah apapun hidupmu, Selapar apapun hidupmu, Jangan mencuri, Karena mencuri itu dosa. Dan kita tahu, Pencuri tidak ada yang masuk surga. Pencuri di dunia saja, Kalau ditangkap, Pasti dihukum. Apalagi kalau kita mencuri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Perintah untuk jangan mencuri. Nah, Hari-hari ini, Ada begitu banyak orang berpikir, Dengan logika. Mereka mengatakan, Tidak apa-apa mencuri, Karena mungkin dia lapar. Seorang anak yang mencuri, Dengan alasan lapar, Adalah sesuatu yang dianggap sebagai dosa putih. Seseorang yang mencuri, Hanya karena untuk menolong, Orang tuanya, Atau keluarganya yang susah, Dianggap sebagai pahlawan, Atau, Tadi saya katakan, Dosa putih. Dosa yang mendatangkan kebaikan. Nah, Dalam Alkitab, Tidak ada dosa putih. Tidak ada dosa, Yang mendatangkan berkat. Yang namanya, Dosa is dosa. Dosa tetap dosa. Mencuri itu dosa. Karena itu, Saudara-saudara, Sekecil apapun, Apa yang kita ambil, Tetaplah dosa. Banyak kali, Mungkin kita tidak mencuri uang, Kita tidak mencuri harta orang. Tapi saya perhatikan, Ibu-ibu, Khususnya yang ada di kota Kupang, Saya ingatkan. Kadang-kadang, Ketika kita ke tempat duka, Saya selalu bilang, Bahwa ibu-ibu, Bukan datang ke tempat duka, Untuk mengikuti, Atau, Apa namanya, Ambil bagian dalam, Penderitaan, Atau duka dari keluarga, Yang kehilangan orang dicintai, Lewat kematian. Tapi kadang-kadang, Ibu-ibu ini, Ketika mereka datang ke situ, Yang mereka lihat adalah, Bunga tetangga, Atau bunga orang yang telah meninggal. Sehingga waktu ada kebaktian, Mereka sudah pikir, Habis ini saya mau ambil bunga itu. Petik tanpa pengetahuan, Sang Tuhan rumah. Bagi saya itu mencuri, Dan mencuri itu adalah dosa. Dan kalau saudara mencuri, Maka saya bilang sama saudara, Berhenti, Itu dosa, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang, Ketika kita ngidam, Kita ingin makan sesuatu, Di kota Kupang, Kalau ada ibu-ibu hamil yang ngidam, Kadang-kadang mungkin, Ada mangga tetangga, Yang tidak dijual, Tapi karena istri minta, Akhirnya kita ambil. Saudara-saudara, Mengapa suamimu mencuri, Alias korupsi? Karena mungkin, Kebutuhanmu, Tidak kau cukupi dengan, Penghasilan suamimu. Sehingga akhirnya saudara paksa, Suami harus beli A, Beli B, Beli C, Dan dalam ketidaksanggupannya, Akhirnya dia mencuri. Saudara-saudaraku, Mencuri adalah dosa. Karena itu, Jangan pernah mencuri. Apapun alasan saudara, Kelihatannya sangat rohani sekalipun, Mencuri tetap dosa. Jadi sekali lagi, Ada banyak orang berkata, Saya mencuri bukan untuk diri saya sendiri, Saya mencuri untuk memberi kepada orang-orang miskin. Saya mencuri supaya, Saya bisa bantu orang susah. Saya mencuri karena orang tua saya sakit, Dan saya tidak punya uang. Terpaksa saya mencuri. Bukankah itu baik, Karena saya tidak mencuri untuk diri saya sendiri. Saya mau bilang saudara-saudara, Pencuri tetap dosa. Sekali lagi, Pencuri tetap dosa. Nah kalau kembali pada Efesius pasal 4, Ayat 28, Orang yang mencuri, Janganlah ia mencuri lagi. Satu, Ayat ini sedang bicara bertobat. Cara untuk kita bisa, Tidak lagi mencuri adalah bertobat. Dikatakan, Orang yang mencuri, Janganlah ia mencuri lagi. Saudara-saudara, Saya ingatkan bahwa, Cara untuk kita bisa lepas dari, Dosa mencuri adalah, Satu, bertobat. Menyadari bahwa, Mencuri itu dosa, Apapun yang saudara ambil milik orang lain, Adalah dosa. Dan yang kedua, Saudara-saudara dikatakan, Tetapi baiklah ia bekerja keras, Dan melakukan pekerjaan yang baik, Dengan tangannya. Saudara, Penyebab daripada, Orang mencuri, Disamping karena susah, Disamping karena keadaan, Disamping karena ada kesempatan, Orang mencuri karena ada kesempatan, Kadang-kadang dia tidak ingin mencuri, Tapi karena disitu tidak ada orang, Kebetulan ada hape yang tertinggal, Atau ada, Uang orang yang tertinggal, Sehingga itu disebut kesempatan, Dan kesempatan itulah yang membuat, Dia melakukannya. Tapi dari catatan ayat, 28 dari Efes pasal 4, Dia berkata, Baiklah ia bekerja keras, Dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya. Artinya, Kalau saudara mau bisa lepas dari pencuri, Sederhana, Mulailah bekerja, Mulailah menghasilkan uang, Mulailah menghasilkan berkat, Dengan tanganmu sendiri. Mengapa orang mencuri? Jujur, Sisi lain tadi saya bilang, Orang mencuri karena terpaksa, Mungkin karena dia susah, Tapi apapun alasannya, Itu tetap dosa. Yang kedua, Saya perhatikan, Saya lihat, Bahwa orang yang mencuri, Rata-rata adalah orang yang malas. Mengapa orang mencuri? Karena kemungkinan yang kedua, Di samping tadi pertama, Yaitu susah, sedih, Dan berkekurangan, Tetapi yang kedua adalah, Orang itu pasti orang yang malas. Karena malas, Dia ingin melakukan dengan cara-cara yang lebih cepat, Yang lebih simple, Yang lebih sederhana, Yang lebih mudah, Yang lebih cepat, Yaitu mencuri. Tapi apapun alasannya, Saya ingatkan saudara, Bahwa mencuri is dosa. Mencuri adalah dosa. Jangan pernah lagi melakukannya. Dan karena itu, Saudara-saudara, Kemalasan selalu identik dengan pencuri. Orang yang malas, Bekerja, Lama-kelamaan, Dia hidup dengan cara yang enak seperti itu, Satu waktu ketika dia susah, Maka cara yang dia bisa lakukan adalah, Mencuri. Karena itu, Saudara-saudara, Bangunlah hidupmu dari sekarang, Dari masa mudamu. Anda-anda muda dengar, Kalau engkau bangun siang, Kalau engkau tidak kerja, Maka engkau tidak punya penghasilan. Dan kalau engkau tidak punya penghasilan, Padahal di sisi lain, Teman-teman mulai bergaya, Bisa membeli barang-barang, Dengan kekuatan mereka, Dengan tenaga mereka, Dengan pekerjaan mereka, Dengan usaha mereka. Sedangkan engkau sendiri tidak punya, Kemampuan atau kerinduan untuk bekerja, Maka saudara disebut pemalas, Dan orang pemalas, Biasanya identik dengan mencuri. Karena mencuri, Pertama bisa mendapatkan lebih cepat, Dan yang kedua, Adalah dengan mencuri, Kita tidak melewati proses-proses panjang, Dalam hidup ini. Tapi ingat, Bahwa di dunia saja, Pencuri itu ada hukumannya, Apalagi dia ada pentukan. Dan yang terakhir, Saya ingatkan saudara, Kenapa harus berhenti mencuri? Karena mencuri adalah, Suatu pekerjaan yang paling hina, Atau yang hina. Saudara-saudara, Kadang-kadang kita merasa bahwa gengsi, Gengsi membuat kita tidak mau bekerja, Dan akibatnya kita mencuri. Jadi sekali lagi, Pencuri itu lebih terhina, Daripada saudara yang miskin, Lalu memilih barang-barang rongsokan, Lalu menjual. Bagi saya, Seorang penjual rongsokan, Orang yang paling miskin, Yang bajunya compang-camping, Yang memilih barang-barang plastik, Untuk dijual kembali. Mungkin secara manusia, Orang melihat dia hina. Tapi bagi saya, Seganteng apapun engkau, Sehebat apapun, Kalau engkau, Kalau engkau, Dapati berkat dengan cara satu ini, Yaitu mencuri, Maka itu adalah suatu perkara yang hina. Bukan hanya, Bentuk sifat kata kerjanya, Yang menunjukkan bahwa, Orang yang mencuri hina. Tapi si pencuri itu sendiri, Adalah orang yang paling hina. Lebih baik engkau bekerja, Dengan caramu sendiri, Sekalipun penghasilanmu kecil, Tapi itu hasil kerja kerasmu, Itu adalah berkatmu, Dan itu lebih baik, Lebih mulia, Daripada engkau pakai cara-cara yang hina, Yang akan menghinakan dirimu sendiri. Saudara-saudara dengar baik-baik, Supaya ia dapat membagikan, Sesuatu kepada orang yang berkekurangan, Berhenti mencuri, Bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, Tapi dengan berhenti mencuri, Kita akan mulai, Bangkit untuk mulai bekerja, Dengan cara kita bekerja, Kita menghasilkan uang sendiri, Bukan hanya akan membanggakan kita, Tapi saya percaya, Dengan cara bekerja, Kita akan berhenti mencuri, Dan yang paling penting, Dengan apa yang kita dapat, Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang susah, Karena itu, Saudara-saudara sekali lagi, Mencuri adalah dosa, Berhentilah mencuri, Karena mencuri, Hanya membawa kita pada neraka yang jahana, Kira-kira Tuhan memberkati, Kembali pada cerita tadi, Bahwa apapun alasannya, Seperti, Markus dan juga Yaakob, Yang mencuri di rumah pendeta, Mungkin kita tidak curi di rumah pendeta, Tapi kita mencuri di jalan-jalan, Kita mencuri mengambil milik banyak orang lain, Saudara-saudara, Mencuri yang terakhir, Yang saya mau terjemahkan, Adalah mengambil, Apa yang bukan milik kita, Mencuri bukan hanya bisa mengambil, Harta benda milik orang, Mencuri bukan hanya bisa ambil, Perhiasan-perhiasan, Yang berharga milik orang lain, Tapi ketika saudara, Mengambil istri orang lain, Suami orang lain, Bagi saya, Saudara sudah hidup dalam dua dosa, Yaitu satu dosa perjinahan, Yang kedua, Anda telah mencuri, Anda mungkin tidak mencuri barang, Tapi dengan mengambil istri dan suami orang lain, Anda sedang masuk dalam dua kategori, Dosa pertama adalah dosa berjinah, Dan yang kedua adalah dosa mencuri, Yaitu mengambil apa yang bukan milik Anda, Yaitu istri atau suami orang lain, Pasangan orang lain, Satu, Dengan mengambil pasangan orang lain, Maka saudara masuk dalam kategori pencuri, Yang kedua, Dengan mengambil istri atau pasangan orang lain, Suami orang lain, Saudara masuk dalam dosa perjinahan, Namun yang ketiga, Bagi saya, Ketika saudara mengambil, Yang bukan milik Anda, Saudara sedang membuat, Orang yang memiliki itu, Susah dan menangis, Dan saya percaya ada sebuah bahasa, Orang yang hidup dengan, Menjatuhkan air mata orang lain, Hidupmu akan susah luar biasa, Karena itu saudara-saudara, Jangan pernah ambil istri orang lain, Jangan pernah ambil pasangan orang lain, Jangan pernah ambil suami orang lain, Karena sekali lagi, Itu dosa perjinahan, Itu adalah dosa mengambil milik orang lain, Dan yang terakhir, Anda sedang membuat banyak orang, Air matanya jatuh, Ketika engkau ambil suaminya orang, Ada istri yang sedang menangis, Ada anak-anak yang sedang menangis, Agar orang tuanya kembali pulih, Dan bapaknya kembali, Dan begini sebaliknya, Kalau engkau ambil istri orang, Engkau selingkuh dengan istri orang lain, Engkau sedang berjina, Engkau sedang mencuri, Dan yang terakhir, Engkau sedang menjatuhkan banyak air mata, Dan engkau akan menanggung setiap air mata itu, Kelak, Bukan hanya, Engkau bertanggung jawabkan di bumi ini, Karena engkau akan menue apa yang engkau buat, Tapi yang kedua, Engkau akan bertanggung jawab, Kepada Tuhan, Yang akan menjadi hakim dalam hidup kita, Karena itu, Stop mencuri, Karena mencuri itu, Tidak pernah mendatangkan kemuliaan, Mencuri itu adalah pekerjaan hina, Dan mencuri itu juga akan menghinakan orang yang mencuri, Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Renungan ini menjadi berkat, Dan saya ingatkan sekali lagi, Jangan lupa klik like, share, Dan bunyikan tombolnya, Atau tekan tombol subscribe, Dan bunyikan lonceng, Agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami, Dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami, Karena itu saya pendetejiri adu, Jumpa lagi kita di program-program yang lain, Ada kesaksian, Ada video kotbah, Ada ilustrasi, Dan masih banyak video-video di dalam channel ini, Dan sekali lagi saya juga berterima kasih, Kepada para, Orang-orang yang telah mendukung ini, Dan juga para subscriber saya, Orang-orang yang telah mendukung dengan luar biasa, Dengan mengklik channel ini, Memberi komentar, Bahkan men-share, Saya tidak bisa membalas apa yang saudara kerjakan, Doa saya supaya Tuhan selalu memberkati saudara, Sekali lagi saya pendetejiri adu, Bersama keluarga, istri, dan anak-anak, Mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Sampai jumpa di program selanjutnya, God bless you all, Tuhan memberkati.